Intro Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gunnar Mowen Pada kesempatan-kesempat, saya bakal membahas cara membuat LED notifikasi dengan nama aplikasi di semua Android Sebelumnya saya juga pernah membahas cara membuat LED notifikasi ini Tapi LED notifikasi sebelumnya itu berbentuk logo-logo keren ya Sob Seperti Superman, Super Mario, dan banyak lainnya Berbeda dengan LED notifikasi kali ini yang dapat menampilkan nama aplikasi berserta nama si pengirim Mereka Sob bagaimana caranya? Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini Jangan lupa ya untuk mentiru tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an video terbaru lainnya Dan bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, komen, dan juga share ke teman kalian Biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Terima kasih, oke lanjut Pertama disini kalian harus menginstall satu aplikasi yang bernama AlwaysOnRG Yang dapat kalian install di Playstore Boleh downloadnya dan saya sertakan di deskripsi Jika kalian sudah menginstallnya, kalian langsung saja buka aplikasinya Oke untuk memulai otomatis aplikasi, disini kalian aktifkan aplikasi AlwaysOnRG nya Jika sudah lalu kembali Dan lalu disini kalian aktifkan semua perizinannya ya Sob Sampai semuanya centang seperti ini Jika sudah lalu kembali Disini ada informasi, kalian bisa baca atau enggak Kalian langsung saja klik setuju sebanyak 3 kali Oke jadi beginilah kurang lebih untuk tampilan awal menu aplikasinya Yang pertama disini kalian masuk ke menu pengaturan utama Klik bagian izin yang diperlukan Disini kalian aktifkan semuanya Pertama manajer untuk pencahayaan independen Klik pintasan tombol peluma Aktifkan aksabilitasnya Klik layanan pintasan Dan kalian pilih yang paling atas yaitu pencahayaan independen Tab saja izinkan Jika sudah lalu kembali Di bagian ini kalian klik layanan yang di download Klik bagian yang paling atas ini pencahayaan independen Lalu kalian aktifkan aksabilitasnya Tab saja izinkan Jika sudah lalu kembali Kemudian untuk akses notifikasi kalian aktifkan juga Tab aktifkan Lalu kalian aktifkan aplikasi always on atg nya Bagian ini kalian tab saja terima Jika sudah lalu kembali Bagian status telepon juga kalian aktifkan Tab saja izinkan Lanjut scroll ke bawah Klik izin opsional Untuk bagian pembatasan aplikasi Kalian pilih yang paling atas ini ya sob Tab saja izinkan Jika sudah sob lalu kalian tab simpan Yang warna hijau bawah ini Jika sudah tersimpan lalu kita kembali Berikutnya kalian masuk ke menu pengaturan aplikasi Tab bagian paling atas ini Disini untuk pencahayaan notifikasi kalian aktifkan ya sob Jika sudah lalu kalian scroll lagi ke bawah Dan kalian tab simpan Bagian ini tab saja yang paling atas ini untuk menonton iklan Jika sudah selesai lalu tab lagi simpan Oke sekarang kita langsung saja kembali Dan kemudian kalian masuk ke menu pengaturan pencahayaan Kalian klik bagian tempat pencahayaan Bagian ini kalian pilih nama aplikasi dan judul pemberitahuan Dan bagian bawahnya ini kalian bisa atur juga ya sob Posisinya mau kalian letakkan dimana Lalu kita scroll lagi ke bawah Kalian klik jumlah warna tepinya Lalu untuk warnanya kalian bebas mau kalian atur warnanya Misalnya ada yang pelangi Dua warna dan satu warna Kalau saya sendiri bakalan coba yang pilih satu warna Dan untuk warnanya saya bakalan coba pilih warna hijau ya sob Jika sudah lalu tab pilih Kemudian disini kita klik lagi simpan Lalu klik yang atas ini untuk tonton iklan Dan klik lagi simpan Oke jika sudah selesai semuanya Lalu kita keluar dan dapat kalian bersihkan semua aplikasinya di latar belakang Kemudian kalian tunggu saja ya sob Kurang lebih sekitar 1 menitan Untuk mengaktifkan aplikasinya Oke sekarang sudah 1 menitan Sekarang saya bakalan coba kirim pesan lewat whatsapp Dan bisa kalian lihat sendiri sob Muncul LED notifikasinya Mulai dari nama aplikasi dan nama pengirimnya Oke sob jadi begitulah cara membuat LED notifikasi Dengan nama aplikasi di semua android Semoga bermanfaat Saya ucapkan sekian dan terima kasih Sampai jumpa di next video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax